Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma bantu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam mata kuliah Mikroekonomi Islam yang mana ini merupakan pertemuan ke-13 di mana pembahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan di bab sebelumnya Jadi di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana pasar itu terbentuk kemudian jenis-jenis pasar di dalam Islam kemudian bagaimana titik pertemuan antara permintaan penawaran di dalam pasar itu sendiri Nah, di dalam pasar tidak hanya ada transaksi permintaan dan penawaran namun juga condong dan ada indikasi untuk adanya distorsi pasar Apa itu distorsi pasar? Mari kita pelajari sama-sama satu persatu Baik di sini adalah distorsi pasar Kita harus pahami bersama apa sih distorsi pasar itu sendiri Nah, di dalam distorsi pasar dalam perspektif Islam itu merupakan kondisi pasar yang tidak stabil Jadi ketidakstabilan ini akan ada penyebabnya Nah, penyebabnya apa? Karena adanya penyimpangan atau gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Mereka melakukan penyimpangan atau gangguan terhadap pasar demi keuntungan yang sebesar-besarnya demi keuntungan mereka sendiri Nah, apakah hanya orang saja yang bisa melakukannya? Tidak, pemerintah pun bisa melakukannya ketika mereka melakukan gengguan atau penyimpangan Maka dari itu, tidak hanya produsen namun konsumen juga bisa melakukan penyimpangan baik individu, kelompok, maupun pemerintah Lalu, bagaimana sih bentuk distorsi pasar itu sendiri? Nah, bentuk distorsi pasar sendiri ada tiga bentuk ya diklasifikasikan dalam tiga bentuk Yang pertama, distorsi pasar terbentuk karena adanya rekayasa permintaan dan penawaran di dalam pasar Kemudian yang kedua, ada tadlis atau penipuan Yang ketiga ada tahrir ya yang artinya goror atau kerancuan Nah, di dalam sini juga ada jenis-jenis penyimpangannya Yang pertama, rekayasa ya tadi permintaan dan penawaran itu ada baik najesi atau face demand jadi rekayasa permintaan ada ikhtikar untuk penawaran ya tolokiruban atau false supply Kemudian yang kedua, tadi ada tadlis Jadi, kalau tadlis ini ada tiga ya eh, ya berdasar tadlis sama tahrir ini ada tiga jadi berdasarkan permainan kuantiti gengguan dari kualiti kemudian price, harga dan time to, time of delivery jadi kuantitas, kualitas, harga dan pengiriman barang Saudara sekalian di dalam distorsi pasar yaitu pertama tadi ada rekayasa permintaan dan penawaran yang mana ada dikategorikan jadi dua yaitu yang pertama adanya rekayasa permintaan dan dua yaitu ikhtikar dan tolokiruban itu di rekayasa penawaran Nah, bagaimana mekanismenya? Oke, ini mekanisme yang pertama yaitu bayi nejasi yaitu rekayasa permintaan Bagaimana cara kerjanya? Jadi, transaksi nejasi ini diharamkan karena apa? Penjual itu menyuruh orang lain memuji barang jualannya atau menawar dengan harga yang tinggi untuk menarik orang lain agar tertarik untuk membeli Nah, penawar sendiri itu tidak memiliki maksud tidak bermaksud untuk membeli barangnya Jadi, dia hanya ingin menipu orang lain agar benar-benar membeli Jadi, sebelumnya orang ini sudah melakukan kesepakatan dengan penjualnya untuk melakukan permintaan palsu untuk membeli palsu dengan harga yang tinggi Akhirnya, dampaknya apa? Yaitu terjadi permintaan palsu dengan harga yang tinggi sehingga orang lain yang ingin membeli juga patokannya orang ini tadi Nah, permintaannya akhirnya tidak tercipta secara alamiah dan merusak pasar Kemudian yang kedua di dalam rakyasa penawaran itu ada istikar Istikar artinya apa? Ini sudah sering kita bahas yaitu bentuk penimbunan tindak penimbunan barang dengan tujuan menjual kembali ketika harga itu lebih tinggi ketika barangnya langka tidak ditemukan di pasar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dari penjualannya itu mendapatkan keuntungan besar di atas harga normal atau harga yang semestinya Jadi, sengaja nih merusak ketersediaan ketersediaan barang di pasar Baik, selanjutnya yaitu toloki rukban yaitu ini merupakan bentuk rekayasa penawaran yang dilakukan di mana transaksi ini dilarang karena disini ada dua hal yang dilakukan yaitu mencegah maksudnya barang ke pasar dan mencegah penjual yang dari luar kota untuk mengetahui harga di pasar tersebut akhirnya dampaknya informasi kan tidak sampai informasi tidak sampai pada penjual sehingga tidak tahu harga yang ada di pasar dan ini merugikan pedagang tersebut nah ini sesuai dengan hadis Rasulullah di dalam hadis riwayat muslim janganlah kalian menemui para khalifah di jalan untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar nah seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di desa di mana dikatakan kepada Ibnu Abbas apa yang dimaksud dengan larangan ini beliau menjawab tidak menjadi maklarnya mereka jadi intinya tidak menghadang dan tidak tidak boleh mengekat informasi tentang harga yang ada di pasar selanjutnya baik selanjutnya yaitu ada penipuan atau tadelis jadi ada empat bentuk penipuannya yaitu dalam kuantitas kualitas harga dan dalam waktu penyerahannya baik selanjutnya adalah penipuan atau tadelis dalam kuantitas nah disini penjual melakukan penjualan barang dengan kuantitas yang sedikit namun harga yang dibayarkan itu dengan jumlah kuantitas yang banyak jadi harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah barang yang harusnya dia terima jadi harganya lebih mahal padahal harusnya dapat barang lebih banyak jadi penipuan itu jadi penipuan itu kemudian tadelis dalam kualitas ini juga sering terjadi menyembunyikan cacat misalkan ada sobeka misalkan jual baju atau mukena atau kecil bahannya juga kasar atau panas itu perlu disampaikan juga karena memang tujuannya konsumsi konsumen itu melakukan pembelian untuk mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka kalaupun saudara sekalian nanti jadi penjual juga berjualan kemudian tidak menjelaskan barangnya nanti justru konsumen akan kecewa kemudian tidak akan membeli lagi di tempat saudara sekalian jadi maka dari itu ini sangat-sangat dilarang karena dampaknya juga tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang konsumen itu kalau mau membeli sesuatu itu pasti sesuai dengan kebutuhan mereka maka dari itu kita sebagai penjual harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya jadi kalau misalkan suka barang misalkan mereka suka yang adem yang dingin yaudah kita sesuaikan kebutuhan masyarakatnya butuh yang bahannya adem dingin jadi tidak perlu mengerakayasa kualitas dari produk kita kemudian kemudian terakhir dalam harga yaitu bentuk penjual menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga di pasar karena terjadi ketidaktahuan pembeli atau penjual tersebut apakah ketidaktahuan ini menjadi termaafkan tentu saja sebagai penjual yang cerdas gitu ya yang memang beriman meyakini bahwa tidak boleh ada kezoliman dalam transaksi di pasar transaksi jual beli maka kita harus terus upgrade juga harga di pasar itu kayak gimana biar tidak terjadi penyimpangan atau distorsi pasar itu sendiri karena yang dirugikan tidak hanya 1-2 orang namun sistem di pasar itu sendiri juga akan dirugikan jadi menzolimi orang lain akhirnya maka dari itu kita harus terus upgrade sebagai seorang pelaku ekonomis terutama sebagai seorang produsen atau penjual kemudian ada taglist dalam waktu penyerahan dimana disini tidak sesuai waktu penyerahannya dikatakan di awal akan diantar hari Rabu gitu ya misalkan tapi ternyata baru padahal sebenarnya baru bisa mengirimkan Jumat namun biar transaksi itu terjadi maka penjual itu mereka yasa bahwa hari Rabu sudah bisa dikirim barangnya jadi itu penimpungannya dalam penyerahan waktu kemudian ada tahrir dalam 4 bentuk juga seperti taglist tadi oke kita bahas satu-satu baik selanjutnya ada tahrir dalam kuantitas seperti sistem ijon kita tidak tahu penjual maupun pembeli tidak tahu jumlah dari barang yang dijual karena bentuk barangnya dan jumlahnya belum tahu karena dibeli di awal nah hal tersebut menimbulkan ketidakadilan kepada salah satu pihak sehingga tidak akan merugikan misalkan yang banyak terjadi membeli mangga yang belum tumbuh buahnya atau yang hanya terlihat bunga-bunganya saja atau buah-buah yang kecil kita tidak tahu buah tersebut bisa kena angin atau tidak berkembang atau kena penyakit sehingga jumlahnya tidak jelas tapi harganya sudah ditetapkan di awal itu bisa merugikan orang lain selanjutnya takdir dalam kualitas seperti menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya kita tidak tahu ketika sapi ini nanti dilahirkan bagaimana apakah kondisinya sempurna atau ada penyakit atau bahkan meninggal dunia tapi harga dan pemilihan sudah dilakukan di awal ini akan sangat merugikan pihak salah satu pihak sehingga ini dilarang diharamkan di dalam Islam kemudian selanjutnya ada takhir dalam harga dimana ini merupakan penetapan harga yang berbeda dalam satu akad jadi ada multi akad di sini dalam satu penjualan atau transaksi sehingga pembeli itu yang mau bayar mau membayar maka harga mana yang berlaku seiring berjalannya waktu jadi ada dua ada multi akad ada dua harga di sana kemudian yang terakhir itu ada tahrir dalam penyerahan yang mana barangnya itu masih hilang atau belum ditemukan jadi pembeliannya barang yang wujudnya tidak ada masih dalam pencarian nah tahrir dalam penyerahan itu merupakan ketidakpastian waktu baik penyerahan uangnya maupun penyerahan barangnya contohnya misalkan barangnya belum ditemukan masih dicari nah kapan ini nah itu terjadi kerancuan nanti di dalamnya goror malah tidak jelas ketidakjelasan maka dari itu hal tersebut dilarang dijual ketika barangnya sudah ada wujudnya sudah ada kemudian barangnya kapan akan diberikan atau uangnya kapan akan dibayarkan kalau barangnya sudah ada bentuknya wujudnya sudah ada sehingga tidak ada kezoliman di dalamnya tidak ada pihak yang dirugikan itu yang terakhir itu saja yang terakhir mungkin saudara sekalian ada pertanyaan atau akan ada yang dibahas silahkan di 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 komen di kolom komentar atau di kolom absensi yang saya sediakan kalian bisa bertanya kemudian kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati